Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-16 Murkanya si imam bukan kepalang, terutama kapan ia ketahui si kurus berada di belakangnya, sambil putar tubuh, ia menyambar dengan sebelah tangannya. Si kurus hawas dan licin, dia berkelit sambil nyelusup pula ke kolong meja. Dalam murkanya, imam itu dupak meja hingga terbalik. Sedetik saja, ruang makan itu jadi kacau. Semua tetamu lainnya pada berdiri di kedua pinggiran. Lincah luar biasa ada si kurus, ketika si imam serang pula padanya, dia berkelit, lalu dia lomca sana dan lompat sini, hingga tidak ada kepalan atau dupakan yang mengenai tubuhnya. Meja-meja lainnya, berikut kursinya, turut terbalik-balik, karena disempar dan dibentur, poci arak, cawan dan sumpit, jatuh berhamburan. Si kurus membalas menyerang, tetapi dengan poci arak dan lainnya, yang ia jumput dari lantai. Si imam menjerit-jerit, ia berkelit, ia menanggapi, untuk balas menimpuk. Dengan begitu terlihatlah kepandayan mereka berdua. Karena meja dan kursi pun disempar pergi datang, ruang itu lantas menjadi ruang kosong, hingga si kurus tak dapat jalan untuk main berkelit atau berlari lagi, maka ia terpaksa mesti layani si imam yang serang ia tak hentinya. Ia melayani sambil perlihatkan, kesebatannya, kegesitan, tubuhnya. Si imam bertenaga besar. Segera kelihatan dia bersilat dengan ilmu silat tai angkun berasal dari Chong Chiu, atau Chong Chiupei. Sesuatu serangannya menerbitkan sambaran angin yang keras. Si kurus sendiri bersilat tetap sebagai bermulanya, tubuhnya gesit, gerakannya sebat. Dia lebih banyak berkelit, dengan buang niri atau berlompat, atau kadang-kadang ia terhuyung-huyung, nampaknya lucu, hingga ceng-ceng, yang menyaksikan dengan penuh perhatian, tak tahan untuk tidak tertawa geli. Inilah tak enak dilihat katanya. Macam apa ilmu silat ini? Shin Chiai juga tidak kenal ilmu silat itu, yang ia belum pernah lihat, ia melainkan saksikan kelincahan dan gerak-gerakan yang aneh. Rupanya itu ada ilmu kepandayan suatu golongan tersendiri. Inilah ap hengkun, kata Tia Cheng Tiok, yang luas pengetahuannya. Dalam kalangan kaum Kangong, tidak banyak orang yang mengerti ilmu silat ini, ceng-ceng tertawa pula. Nama ilmu silat itu, yang berarti kunto bebek, sungguh luar biasa. Tapi sekarang ia bisa lihat tegas, gerakan kaki dan tangan benar-benar seperti gerak-geriknya bebek gemuk. Si imam, yang tak bisa rubuhkan si kurus, lalu menjadi sibuk sendirinya. Shia-sia saja pelbagai toyoran dan tendangannya. Maka akhir-akhirnya, tubuhnya jadi terhuyung-huyung, sempoyongan, bagaikan orang bertubuh mimbung dan tak kuat berdiri. Tapi ini adalah ilmu silat Lutai Chim Cui Pasan Bun atau Lutai Chim Sedang. Mabuk arak pukul pintu kuil. Tubuhnya terumbang ambing tidak keruan, kaki tangannya sambar sana-sini, ada kalanya dia rubuh terbanting sendirinya, lalu bergulingan, tapi serangannya ada hebat, terutama sehabis jatuh. Apabila musuh hampirkan dia, dia bisa berlompat bangun dengan cepat sekali. Kali ini, baru dia jalankan separuh dari ilmu silatnya itu, atau si kurus kecil sudah repot sendirinya. Oleh karena itu, ia sering jatuh dan bergulingan, tubuh si imam telah berlepotan nasi dan kuah sayuran, malah juga kotoran dari pispot, tapi ia tak perdulikan itu, untuk bisa kalahkan musuhnya, ia masih suka bergulingan. Rupa-rupanya imam ini lihat ketikanya yang baik sudah datang, dengan sekonyong-konyong dia lompat mendesak, selagi kakinya sebelah maju, tangan kirinya menggertak, tangan kanannya menyerang dada, dengan tipu pukulannya Pei San Chu Hei, atau menggempur gunung untuk mengurut lautan. Ini adalah satu serangan liliahai. Si kurus juga insyaf itu, maka dia lekas-lekas empos semangatnya, kedua tangannya ditaruh di depan dada, selagi serangan datang, ia berseru keras, bagus tidak tempo lagi, kedua tangan serta satu kepalan bentrok satu dengan lain. Kepalannya si imam besar dan antap, kedua tangannya si kurus kecil dan kurus, tapi kedua tangan itu tepat menyambuti, sesudah mana, keduanya saling dorong. Si imam menyerang dengan kepalan kanan, karena itu, kepalan kirinya merdeka, akan tetapi karena dia kumpul tenaga di tangan kanan, tangan kiri itu tak dapat dipakai membantu. Dia bertenaga besar, dia kerahkan semua tenaganya, tapi tak dapat dia tolak tubuh musuh, yang pertahankan diri dengan kokoh teguh, hingga keduanya jadi berkutetan, tak ada yang dapat maju, tak ada yang bisa mundur. Sebab siapa berani mundur, jelakalah dia. Keduanya, si imam dan si kurus, menjadi menyesal sendirinya. Mereka tidak bermusuhan satu dengan lain, tidak keruan, mereka bertarung secara hebat itu, mereka seperti adu jiwa. Tidak lama kemudian, mereka masing-masing menjadi mandi keringat, air keringat sebesar kacang kedelai mengetel dari jidat mereka. Tia loh ya, kata si Tian Kong, setelah mereka menyaksikan sampai sebegitu jauh, coba kau pakai tongkatnya si pengemis untuk pisahkan mereka, kalau tidak, lagi sedikit lama, mereka dua-dua bakal celaka, aku sendirian tidak sanggup, mari kita berdua, mengajak Cheng Tiok. Baik, marilah, jawab Tian Kong. Jikalau kita tolak mereka mungkin mereka sama-sama terluka di dalam, cumalah tak sampai membahayakan jiwa, belum sampai dua orang itu maju, Xin Cie sudah campur bicara. Mari aku yang mencoba katanya sambil berbangkit. Lalu, dengan tindakan pelahan, ia hampirkan dua jago itu, yang sudah mandi keringat. Ia berdiri di tengah, di samping mereka, lantas pentang kedua tangannya, akan buka kedua orang itu terpisah masing-masing tangannya, hanya karena mereka dipisahkan secara tiba-tiba, tubuh mereka maju ngusruk, tangan mereka maju ke depan tepat mengenai dada Xin Cie. Selaka berseru Cheng Tiok dan Tian Kong, sambil mereka lompat, dengan niat tolongi si anak muda. Tapi kapan mereka sudah datang dekat, mereka dapati si anak muda tidak terluka, romanya tenang seperti biasa. Mereka tahu, Xin Cie sudah bersiap mengerahkan tenaga di dalam tubuhnya, untuk sambuti serangan yang tidak disengaja itu, hingga ia jadi tak kurang suatu apa. Tidak demikian adalah si kurus dan si tau-tau. Mereka telah kehabisan tenaga, setelah mereka dapat dipisahkan, saking lemasnya, dua-dua rubuh, mendeprok di lantai di tengah-tengah ruang itu. Dengan seorang menolongi satu, Cheng Tiok dan Tian Kong timpin bangun kedua jago itu, sedang jongos lantas diperintah untuk segera bebenah. Xin Cie rogo sakunya, akan serahkan 20 tel terak pada kuasa hotel. Ini ada untuk ganti semua kerusakan, katanya. Semua tetamu itu belum dahar cukup, silakan sajikan makanan untuk mereka, pembayarannya dimasuki atas namaku, cuan rumah menjadi girang, ia terima uang saya mengucap terima kasih, kemudian ia perintah sekalian jongos bersihkan segala apa dan bebenah, untuk lekas sajikan barang hidangan baru untuk semua tetamunya. Belum terlalu lama, dua-dua si imam dan si kurus setelah dapat pulang tenaga mereka, maka keduanya hampirkan Xin Cie, untuk mengaturkan terima kasih, sebab si anak muda telah tolongi mereka. Xin Cie tertawa. Tak usah, Ji Ewe, katanya. Aku mohon tanya si dan nama Ji Ewe. Dengan kepandayan yang lihai, Ji Ewe mesti ada orang-orang ternama, aku adalah Gie Seng, tetapi orang umumnya tanggil aku Tielo Hon, sahut si Tau Tau. Aku ada O Wilem, jawab si kurus. Aku mohon tanya si dan nama kau Tuan, begitu pun nama Ji Ewe, ia maksudkan Tian Kong dan Cheng Tio. Belum keburu Xin Cie perkenalkan diri, atau si Tian Kong dulu ia. Kiranya Tuan ada Seng Ciu Sin Teo wu to aku katanya. Ia tahu julukan orang itu dan menyebutkannya. Seng Ciu Sin Teo berarti malaikat copet. Nampaknya O Wilem puas orang kenal dia, tapi ia lekas-lekas merendahkan diri. Lantas ia ulangi tanya nama si Tian Kong. Tia Cheng Tio jemput kipasnya orang sisi itu dan sambil dibuka ia tunjuki kepada Kwi Lem, hingga dia ini lihat lukisan tengkorak yang menyeramkan. Oh, kiranya ini yang si si Ciu Ciu kata Kwi Lem. Memang sudah lama aku dengar nama Ciu Ciu. Girang aku dengan pertemuan ini, sementara itu dengan matanya yang membelalak Kwi Lem telah lihat juga Cheng Tio atau tongkat bambu orang yang disenderkan di samping meja. Sebagai orang yang luas pengalamannya, ia tahu artinya senjata itu, malah ia kenal baik ruas atau bukunya tongkat itu, yang ada tiga belas, tanda kedudukan paling tinggi. Maka lekas-lekas ia menjurah kepada Cheng Tio. Maafkan aku untuk mataku yang kurang terang, katanya. Cuontoh tia lopang cu tia Cheng Tio tertawa. Benar-benar tia hai matanya Seng Ciu Sim Tio katanya. Ji Ewe tidak kenal satu sama lain apabila Ji Ewe tidak bentroh, maka sekarang, mari kita minum bersama-sama semua orang lantas duduk. Ji Ewe Seng dan Kwi Lem lantas saling memberi selamat dengan arak, satu sama lain mereka akui kesemberonoan mereka. Ji Ewe Seng kemudian tertawa ketika ia kata, sungguh aneh, entah dari mana dia curinya pispot itu mendengar ini, semua orang tertawa. Kwi Lem berlaku sopan santun, tidak saja ia tahu ia berhadapan sama dua jago dari Holopak dan Soatang, di situ pun Seng Cie yang agaknya dipandang tinggi kedua jago itu, hingga ia menduga, pemuda ini bukan orang sembarangan. Ia pun telah saksikan keliahayannya selagi si anak muda pisahkan mereka. Untuk maksud apa Ji Ewe sampai di sini Cheng Tio tanya kemudian, Kau sendiri, Olau Tue, apakah kau lihat dan penujui salah satu hartawan di sini hingga kau berniat perlihatkan ilmu kepandayanmu di dalam wilayah Tialo Chiampu emana berani aku menggila sahut Kwi Lem sambil tertawa. Aku hendak pergi memberi selamat kepada Loya Chubeng Pek Kwi, hei, mengapa kau tak menyebutkannya maksudmu itu siang-siang menegur Ji Ewe Seng sambil tepuk meja. Aku juga berniat pergi memberi selamat. Coba aku ketahui maksudmu, mana kita bentroh, tapi inilah bagus tertawa Cheng Tio. Kita sama-sama hendak memberi selamat pada Beng Loya Chubeng, mari besok kita berangkat bersama-sama. Rupanya Ji Ewe kenal baik di Beng Loya Chubeng itu. Beng Tua Kho itu adalah sahabatku sejak 20 tahun yang lampau jawab Tia Lohan. Selama yang belakangan ini aku lebih banyak berdiam di Kwiatang Hokian, jarang aku pergi ke utara. Sudah kira-kira 8 atau 9 tahun kami tak pernah bertemu satu dengan lain, kalau demikian Lohan Tua Kho, tolong kau perkenalkan aku dengannya, kata O.U.Kui Lem. Tau-tau itu menjadi haram. Apa katanya? Apakah kau tak kenal Beng Tua Kho? Habis kenapa kau hendak pergi kasih selamat padanya? Aku adalah seorang yang sejak lama kagumi Beng Tua Kho, sayang belum ada jodohnya aku bertemu dengannya, Kwi Lem Akwoi. Belum lama ini aku telah dapatkan serupa barang berharha, aku pikir, untuk berkenalan sama orang Kang O.U.Kenamaan ini, aku boleh berikan bendaku itu, begitu kata si Tau-tau. Oh, mengenai Beng Tua Kho, jangan kata orang yang membekal barang antaran, sekalipun yang tidak, dia bakal sambut dengan manis budi. Beng Tua Kho sangat ramah-ramah. Kalau tidak, mengapa orang bandingi dia dengan Beng Siang Kun mendengar orang menyebut dapat benda berharga? Hatinya Tia Cheng Tio tertarik. Oh lau Tue, benda apa itu yang kau dapatkan tanyanya? Apa boleh kau bantu memukan pandanganku dengan kau perlihatkan benda itu? Sen Ciu Sin Tio telah curi banyak barang yang tidak berharga, mana dia pandang macu kata si Tian Kong sambil tertawa. Pasti itu adalah barang yang harganya sama besarnya dengan sebuah kota. Nampaknya O.U.Kui Lem girang sekali. Barang itu sekarang berada padaku, ia beritahukan. Ia lantas merogok ke dalam sakunya, akan keluarkan sebuah lopa-lopa terbuat dari emas yang indah dan tertabur batu pualam dan mutiara. Di sini ada banyak mata, mari kita pergi ke dalam kamar, kata dia kemudian. Semua orang ingin lihat isinya lopa-lopa indah itu, semua lantas bertindak ke dalam kamar. Begitu lekas ia telah rapatkan pintu, O.U.Kui Lem buka lopa-lopanya di dalam mana terdapat dua ekor kodok peciam siye yang sudah menjadi bangkai, tubuhnya putih bagaikan salju seluruhnya, biji matanya merah bagaikan darah hidup. Memang, nampaknya dua ekor kodok itu menarik hati untuk dipandang, akan tetapi semua orang tidak lihat faedahnya. Ceng Tiok dan Tian Kong sendiri, yang berpengalaman luas, masih tak mengerti juga. O.U.Kui Lem awasi gieseng, ia tertawa. Tadi berdua kita adu tenaga, katanya, umpama kata kita terbinasa karenanya, itu dia yang dinamakan takdir, tidak ada pertolongan lagi, akan tetapi andai kata kita cuma terluka parah, aku mempunyai daya upaya untuk tolong mengobatinya hingga kita terbebas dari ancaman malapetaka, dia lantas tunjuk sepasang kodok putih itu, inilah kodok ecu ceng pengciam yang hidupnya di Soatsan, gunung salju di Sihek, perbatasan barat. Tidak perlu leluka bagaimana hebat, di luar, atau terkena racun, asal orang tidak mati seketika, dia dapat ditolong setelah dia makan kodok ini, kodok es kemujarabannya obat ini tidak ada tandingannya. Dari mana kau dapatkannya ini ceng tiok tanya? Dari satu imam tua, Sahut Wilam. Pada bulan yang lalu aku berada di Holam, selagi singgah di hotel aku bertemu sama imam itu yang sedang sakit berat sampai hampir mati. Aku kasihan terhadapnya, aku berikan ia uang 10 heo, untuk ia panggil tabib dan berobat, aku sendiri layani dia selama sakitnya itu. Dasar umurnya sudah sampai, obat dan rawatanku tidak menolong, akhirnya tak dapat ia hidup lebih lama pula. Imam itu ingat budi, di saat hendak menghembuskan napasnya yang terakhir, dia kasihkan kodoknya ini kepadaku, untuk membalas kebaikanku, mengapa lopa-lopanya demikia indah Tielohan tanya. Pada mulanya, si imam tempatkan ini dalam sebuah lopa-lopa kaleng, menerangkan kuilam. Sekarang aku hendak haturkan kodok es ini kepada Beng Loya Chu, maka aku tukar tempatnya, supaya setimpal dilihatnya, si Tian Kong tertawa. Maka lantas kau, dengan tangan kosong, kunjungi suatu hartawan, untuk dapatkan lopa-lopa emas dan indah ini katanya. Si Cho Chu pandai menerka, tertawa kuilam. Lopa-lopa emas ini kepunyaan nona besar dari satu hartawan silam di kota Kehong, semua orang tertawa. Kuilam tak malu ditertawai, ia pun tertawa juga. Tadi, katanya, melanjuti, jikalau tidak cuan ini menolongi, kita berdua mesti rubuh dengan luka-luka parah, andai kata aku terluput dari kematian, pasti aku akan makan satu kodok es ini dan berikan dia yang lainnya. Kita berdua tidak bermusuhan, mustahil aku mesti bikin dia celaka dengan begitu aku jadi bakal terima budimu tertawa, Tia Ilohan. Maka lagi-lagi semua orang tertawa. Dan sekarang, kedua kodok ini tetap bukanlah kepunyaanku, kata pula kuilam. Lalu dengan kedua tangannya, dia angsurkan kodok itu kepada Sin Cie. Tak berani aku menyebut membalas budi tetapi ini melainkan ada tanda hati dari aku, Sin Cie eran hingga ia melengap. Mana dapat katanya kemudian. Kodok ini kau toh kau hendak berikan kepada Beng Loya Chu, jikalau siangkong tidak berkorban untuk tolongi kami, pasti aku sudah mati, kata kuilam. Maka itu, nyata sepasang kodok es ini bukan jodohnya Beng Loya Chu. Untuk hadiah, bukannya aku tekebur, sembarang waktu aku bisa dapatkan gantinya, maka tak usah siangkong buat pikiran, masih Sin Cie menampik, karena mana kuilam agaknya kurang puas. Siangkong tidak mau perkenalkan si dan nama, sekarang siangkong juga tidak sudi terima barangku, apa mungkin siangkong sangka kodok es ini aku dapatinya dari mencuri katanya. Apa mungkin siangkong anggap ini barang kotor maaf, saudara ou, kata Sin Cie dengan cepat. Tak sempat tadi aku perkenalkan diriku. Aku ada wan Sin Cie. Aha berseru Tielohan dan kuilam juga. Jadinya siangkong ada wan to'aya yang menjadi bengcu dari tujuh provinsi. Pantas to'aya liahai sekali, keduanya lantas unjuk sikap sangat menghormati. Oh to'ako memaksa hendak memberikannya, jelek untuk aku menampik, baik aku terima, kata Sin Cie kemudian. Banyak-banyak terima kasih ia sambuti kodok es itu, untuk disimpan dalam sakunya. Bukan main dirangnya kuilam, wajahnya berseri-seri. Sin Cie pergi ke kamarnya akan kembali bersama sepohon batu bunga karang merah dadu yang terang bercahaya, indah dan tak ada cacatnya, tak ada sebutir jua pasir tercampur di dalamnya, kapan ia letaki itu di atas meja, ruangan jadi tambah terang luar biasa. Jadi itu adalah mustika bunga karang. Kuilam tercengang, walaupun ia pernah lihat banyak barang permata. Belum pernah aku lihat mustika ini, katanya. Mungkin dalam isana kaisar baru kedapatan ini macam mustika. Apakah ini pusaka turunan, wanto ayah? Dengan ini mataku telah terbuka, Sin Cie tertawa. Ini melainkan suatu benda permainan, bilangnya. Meskipun barang ini indah, kefaedahannya masih kalah dengan kodok es itu, yang bisa menolongi jiwa orang. Secara kebetulan saja aku peroleh ini. Aku harap saudara OU suka menerimanya, untuk ganti barang antaranmu, tapi ini terlalu berharga, Kuilam kata. Tidak apa, saudara OU. Kau terimalah. Karena terdersak, Kuilam terima juga. Ia mengucap terima kasih. Ceng Tiok semua kagum untuk sifat Sin Cie ini. Sampai di situ, mereka beristirahat, untuk besoknya pagi, mereka melanjuti perjalanan, maka sorenya, sampailah mereka dipoteng. Mereka singgah dulu di hotel, lalu besokannya pagi-pagi, mereka sudah bikin kunjungan kepada Beng Pek Kui, jago utara itu. Kapan cuan rumah lihat tiga nama, Wan Sin Cie, Tia Ceng Tiok dan Si Tian Kong, ia sendiri yang keluar menyambut, akan tetapi kapan ia telah saksikan Sin Cie hanya seorang muda, ia menjadi sedikit melengat. Inilah ia tak sangka, dengan sendirinya ia menjadi tak puas. Kenapa orang-orang gagah dari tujuh provinsi jadi begini angot? Pikirnya, kenapa mereka pilih bocah semacam ini menjadi Beng Cu sebagai seorang yang gemar bergaul? Biar bagaimana, Beng Pek Kui layani juga tetamu-tetamunya itu, ia dibantu oleh kedua anaknya, Beng Ceng dan Beng Siu. Ia mengaturkan terima kasih, ia utarakan penghargaannya kepada semua tetamu itu, lantas ia undang mereka masuk, untuk duduk. Sin Cie lihat tuan rumah bertubuh kekar, rambut dan kumis jenggotnya telah putih semua, tindakannya masih tetap, suatu tanda bahwa dia mengerti baik ilmu silat, sementara kedua puterannya sedang mudanya dan romannya gagah. Kapan kemudian kedua pihak telah bicara lama juga, segera ternyata Beng Pek Kui kurang setuju dengan rapat besar di Taisan, selagi Tia Ceng Tiok dan Si Tian. Kongomongkan itu, dia seperti tak memperhatikan, dia tidak campur bicara atau menanyakannya. Selang tidak lama, datang lain tetamu, dengan memohon maaf, Pek Kui tinggalkan rombongan Sin Cie, untuk sambut tetamu baru itu. Dia dijuluki Ke Beng Siang, mengapa dia layani tetamunya begini adem pikir ceng-ceng. Mestinya dia kesohor namanya saja, habis minum teh, Beng Siu temani rombongan Sin Cie ini pergi ke ruang belakang, untuk saksikan pelbagai barang antaran atau tanda metode dari sekalian tetamu. Di sana mengitari sebuah meja berada Pek Kui bersama sejumlah tetamu lainnya. Rata-rata tetamu itu memberikan pujiannya. Melihat pada Sin Cie beramai, Pek Kui lekas-lekas menghampirkan. Saudarawan, tak sanggup aku terima budi kebaikanmu ini katanya. Sumbangan saudara berharga sangat besar, untuk akhari ulang tahun locian poe, barang itu tidak berharga, sahut Sin Cie. Tian Kong beramai dekat di meja, hingga mereka bisa lihat banyaknya barang tanda metode, yang indah-indah. Sedang tanda metode dari Sin Cie ada 24 butir mutiara serta kuda-kudaan kemala, dan sumbangan ceng-ceng ada semangka-semangkaan dari batu hawi cuy. Mencolok adalah tanda metode dari Owu Kui lem, itu batu bunga karang. Beng Pek Kui tidak puas Sin Cie yang muda diangkat sebagai Beng Cu, tapi sekarang menyaksikan sikap sopan santun dan manis budi pemuda itu, dia dipanggil dengan sebutan locian poe serta barang sumbangannya demikian indah dan mahal, berubahlah perasaannya, dia mulai menjadi suka. Dia pun heran untuk kelakuan hormat dan halus dari anak muda ini. Kapan kemudian telah selesai orang memberi selamat kepada cuan rumah, pada malamnya cuan rumah undang semua tetamu untuk dijamu. Itulah suatu pesta besar sekali. Telah hadir lebih daripada 3.000 tetamu, sebab Pek Kui adalah orang paling kenamaan di Poteng, dia kaya raya dan sangat gemar bergaul. Di dalam pesta, cuan rumah ini berlaku sangat ramah tamah, ia saban-saban mengaturkan terima kasih. Ditia telah diatur kira-kira 80 meja, untuk semua tetamu yang ternama, dan untuk tetamu lainnya, mereka berpesta di ruang belakang. Sin Chiai bertiga Tia Cheng Tiok dan Si Tian Kong diundang duduk di meja pertama, Beng Pek Kui sendiri yang menemani. Di sini ada duduk juga, malah di kursi pertama, Wang Yehaotan Tio Jiak Kok, seorang umur 78 tahun, yang tersohor gagah. Pek Kui perkenalkan dia ini pada Sin Chiai bertiga. Tio Jiak Kok juga heran mengapa rapat di Taisan pilih satu Beng Cu seorang muda dan tak beroman luar biasa sebagai pemuda ini. Dari heran, ia merasa lucu, tetapi ia tidak bilang suatu apa. Duduk bersama di meja pertama itu ada satu orang Si Fang bekas Congpeng, yang masih dipanggil Fang Congpeng, begitu pun Teng Kheisan, Tiawasu kepala dari Eng Seng Tio Kiok, serta beberapa orang kenamaan lain. Habis beri selamat pula dengan secawan arak pada tuan rumah, sekalian tetamu ini lantas dahar dan minum dengan gembira, dengan men badai-badaan tangan juga. Selagi pesta berjalan, satu Cung Teng datang masuk dengan tangannya membawa satu barang hadiah, dia dekati Beng Ceng, untuk bicara di kupingnya majikan muda ini dengan pelahan, atas mana dia ini berbangkit, akan hampirkan ayahnya. Ayah, sungguh terang muka ayah, katanya. Sinkun Butek Kui Yesin Siye suami istri serta murid-muridnya telah datang untuk memberi selamat tapi Pek Kui Heran, hingga ia melengak. Sebenarnya aku tak punya hubungan dengan mereka, katanya. Kapan dos barang antaran dibuka, di situ kedapatan selembar kertas merah yang memuat huruf-huruf besar menyebutkan nama Kui Yesin Siye suami istri serta murid-muridnya, yang memberi selamat, serta di bawahan itu, dengan huruf kecil, ada tambahan mohon suka diterima sumbangan uang emas 10 keo, uang emas mana, dalam rupa sepotong goampo kecil, terletak di dalam dos itu. Lekas menyambur kata cuan rumah, yang lantas bilang pada Tio Jiakok beramai, maaf, bersama dua anaknya, segera ia pergi keluar. Tapi lekas juga ia telah kembali, dengan air bukari yang gembira, bersama dia ada Kui Yesin Siye suami istri bersama Buye Tiam Hao, Lopue Seng dan San Tiongkun. Sin Siye sudah lantas berbangkit untuk berdiri di pinggiran, terus ia menjura seraya berkata, Jai Suko, Jai Suso, baik Kui Yesin Siye manggut. Oh, kau pun ada di sini, sahut suko yang kedua itu. Eh Ha Em, terdengar Kuye Jienio, yang tak perdulikan Sutee itu. Silakan duduk di atas, suko, kata Sin Siye pula. Aku nanti duduk bersama Tiam Hao Ebramai, mendengar bahwa mereka adalah Suheng dan Sutee, Beng Pek Kui tertawa. Bagus, bagus katanya. Ada suko yang begini terkenal yang menjadi tulang tunggung, jangan kata baru menjadi Beng Cu dari tujuh provinsi, walaupun dari 14 provinsi masih tepat dengan kata-katanya itu, Teg Kui beranggapan Sin Siye menjadi Beng Cu karena andalan Suhengnya itu. Sin Siye dengar itu, ia melainkan bersenyum, ia tak bilang suatu apa. Kau omong tentang Beng Cu, apa itu tanya Sin Siye dengan heran. Ah, aku bicara seenaknya saja, harap Ku Ye Jiako tak buat pikiran, sahut tuan rumah, yang terus silakan tetamunya ini duduk bersama Tio Jiako beramai, karena mana, Sin Siye pindah akan duduk bersama Kiam Hao. Di dalam pesta ini, wanita dan pria duduk bersama, tidak ada pemisahan. Ku Ye Sin Siye dan Nyonya bersama tuan rumah lantas saling memberi selamat, yang satu untuk selamat panjang umur, yang lain untuk kedatangannya tetamu, kepada siapapun diaturkan terima kasih buat antaran barang tanda matanya. Habis minum tiga adaran, Teng Kei San berbangkit, untuk mohon undurkan diri, katanya tak kuat ia minum banyak, ingin ia beristirahat. Beng Pek Kui tidak mencegah, malah ia suruh satu cungpeng untuk antar tetamu ini ke balai istirahat. Tiba-tiba Ku Ye Sin Siye kata dengan tawar, kami telah pergi kemana-mana untuk cari Teng Piausu, kami tidak berhasil, maka kami sangka, Piautau mesti ada di sini, buktinya sekarang benar dugaan kami itu Teng Kei San berubah wajahnya, dia likat agaknya. Aku dengan Ku Ye Jiye tidak punya dendaman atau permusuhan, dahulu tidak, sekarang pun tidak, katanya. Maka kenapa Ku Ye Jiye begitu mendesak mencari aku orang banyak heran, hingga mereka menunda cawan arak mereka. Semua orang mengawasi kedua tetamu ini. Deng Pek Kui tertawa. Di antara Jie Wye ada sangkutan apa tanyanya. Aku minta Jie Wye suka memandang aku, biarlah aku dapat mendamaikannya, sudah lama aku kagumi nama Ku Ye Jiye, berkata Teng Kei San dengan aku belum pernah berkenalan, maka aku pun tidak mengerti kenapa Ku Ye Jiye cari aku kemana-mana, mendengar ini, Pek Kui lantas saja mengerti. Di dalam hatinya, ia kata, bagus benar. Kamu berdua jadi bukan dengan setulus-tulusnya hati datang untuk memberi selamat kepada aku. Yang satu adalah untuk menyingkirkan diri, yang lain untuk menyusul. Si orang si Teng ini menghargai aku, dia telah memasuki rumahku, biar bagaimana, tak dapat aku izinkan dia mendapat susah. Karena memikir begini, ia terus kata kepada tetamunya yang baru, Ku Ye Jiye, apabila kau ada punya urusan, baik kita bicarakan itu selewatnya hari ini. Kita semua ada sahabat-sahabat baik, urusan apa juga dapat didamaikan, Ku Ye Shin Siye tak pandai bicara, maka istrinya yang wakilkan dia. Ini adalah anak tunggal dari Jaya, berkata nyonya ini sambil lihat tunjuk putranya, yang senantiasa berada dalam empoannya. Anak ini telah mendapat sakit berat, dia tinggal matinya saja, karena itu kami hendak mohon Teng Yaud Tau berbuat kebaikan kepada kami dengan berikan beberapa butir obat pelungnya kepada kami, untuk tolongi jiwanya anak kami ini. Tentu saja itu ada satu budi yang besar sekali, itu adalah hal yang selayaknya, kata Beng Pek Kui, yang terus berpaling kepada Piaw Susi Teng itu, akan kata, Cuon Teng, menolongi satu jiwa manusia ada lebih berjasa daripada mendirikan sebuah menara tujuh tingkat, maka itu, tolong kau berikan obat kepada anak ini. Inilah permintaan dari Kuya Jiaya, satu Eng Hyong yang kenamaan, coba Ho Leng dan Ho Siu O itu ada kepunyaanku sendiri, tidak usah Kuya Jiaya capaikan hati akan cari aku, pasti siang-siang aku sudah mengaturkannya dengan kedua tanganku, sahuteng keisan akan tetapi obat itu ada kepunyaan mata izin, contoh dari Hong Yang, itu ada upeti untuk kota raja, maka itu, bagaimana dapat aku menyerahkannya? Barang telah diserahkan dalam pertanggungan jawab dari Eng Seng Piao Kiok, apabila aku membuat gagal, di belakang hari, kira bagaimana kami dapat hidup di dalam kalangan Kang Oh ini. Teng Piao Su telah memberikan alasan kuat, orang menjadi serba salah. Fang Chong Peng dengar halnya barang upeti, lantas saja dia campur bicara. Barang upeti berarti barangnya seribah ginda, siapa bernyali besar berani ganggu itu katanya dengan nyaring. Hektometer Kuya Jiaya Nima menyambuti. Walaupun itu ada barangnya Giyok Hang Tai Teh, mesti aku mengambilnya Fang Chong Peng jadi gusar, hingga dia keluarkan lagak pembesarnya. Bagus serunya. Orang perempuan, kau hendak berontak Kuya Jiaya Nima jadi tambah murka. Dengan sumpitnya dia jemput sepotong bakso, selagi si Chong Peng belum sempat tutup rapat mulutnya, dia menimpuk, tepat masuk ke dalam mulut, sedangkan si Chong Peng lagi kaget, lain-lain potongan bakso beruntun menyambar mulutnya jadi penuh, hingga dia jadi kelabahkan. Jago tua Tio Jiak kau menjadi tidak senang. Ini hari ada hari ulang tahun Bengto Aya, mengapa kau mengacau pikirnya? Lantas dia jemput para-para sumpit mirip Go Ampo, ia menepuk dengan keras, hingga para-para itu nancap di atas meja. Kau pertontonkan tenaga luekang, siapa juri padamu kata Sin Siye dalam hatinya. Lantas dia letakkan tangannya di atas meja, diam-diam ia kerahkan tenaganya, di mata orang kebanyakan, dia tidak berbuat suatu apa, akan tetapi tahu-tahu para-para sumpit itu meletik sendirinya, seperti tercabut dengan ilmu dewa. Mukanya Tio Jiak kau menjadi merah, dia jengah sendirinya. Lagi dia ke perak meja, lantas dia menoleh kepada tuan rumah, akan kata, Beng Lautue, saudaramu telah mendapat malu di rumahmu ini, lantas dia bertindak keluar, tindakannya lebar. Jangan kesusu, Tio Loyacu, kata dua pelayan, sambil menyusul. Silakan Loyacu minum teh di ruang belakang, Jak kok tidak perdulikan cegahan itu, malah dengan buka kedua tangannya, ia bikin kedua pelayan sempoyongan dan jatuh terpental. Ia jalan terus. Beng Pek Kaui menjadi tidak senang. Ia anggap pestanya yang berjalan dengan gembira itu telah dikacau oleh Kui Yesin Siye suami istri. Tapi, belum sampai dia bicara, Fang Chong Peng sudah berteriak kelabahkan. Dia ini bisa keluarkan semua bakso dari mulutnya, kecuali sepotong yang pertama, yang nyerobot terus lewat tenggorokannya, masuk ke dalam perutnya. Berontak. Berontak demikian suaranya yang nyaring. Apakah masih ada undang-undang raja? Mari dia memanggil orangnya. Lantas dua pengikutnya muncul. Mereka ini menantikan di luar, mereka tidak tahu apa-apa, mereka masuk sambil berlari-lari. Lekas botong Tai Kuan Chu ku kata Fang Chong Peng itu, yang bersenjatakan Tai Kuan Chu itu, Golok Kuan Kong. Ketika ia peroleh pangkat, Fang Chong Peng dapat di itu karena andalkan pengaruh istrinya, bugainya masih rendah, akan tetapi dia aksi, dia perintah tukang besi bikin Golok Kuan Kong yang besar, tapi di dalamnya, besinya dikosongkan. Kalau dia tunggang kuda, dia cekal goloknya itu, sengaja dia perlihatkan sebagai dia lagi pegang senjata. Berat, hingga orang kagumi dia karena tenaganya yang besar. Goloknya itu pun mesti selalu digotong dua pengiringnya. Sekarang dia gusar dengan mendadak, kumat penyakit tekebulnya, sampai dia lupa dirinya lagi berada di tempat apa, dia beraksi. Tentu saja dua pengiringnya jadi melengat. Mereka datang ke pesta, mereka tak bawa-bawa gegaman berat itu. Karena itu, satu pengiring loloskan saja Golok di pinggangnya, dan angsurkan itu kepada majikannya. Beng Pek Kui kenal bekas Congpeng ini, menampak aksinya dia geli berbareng mendeluh. Jangan cuon rumah ini segera menyela. Tapi Fang Congpeng biasa anggap jiwa manusia bagaikan rumput saja, goloknya telah menyambar ke arah Kuiye Jienyo. Nyonya Kuiye Sin Sienpo anaknya, dengan tangan kanan, maka itu, atas serangan, dia ulur tangannya yang kiri, dengan dua jari telunjuk dan tengahnya, ia sambuti, menjepit golok yang dipakai membacok dia. Toa loya, kau hendak apa dia menegur. Congpeng penisyunan itu tarik goloknya, ia tidak berhasil. Bagaikan dijepit dengan sepit besi, demikian golok itu dianggi antara jepitan kedua jarinya. Sinyonya, tak sanggup ia untuk membuat bergeming saja, hingga ia jadi penasaran. Lantas ia cekal gagang golok dengan kedua tangannya, ia menarik dengan sekuat tenaganya. Dengan tiba-tiba saja Kuiye Jienyo melepaskan jepitannya, maka tidak ampun lagi, bekas Congpeng itu rubuh terjengkang ke belakang tanpa dia bisa pertahankan tubuhnya, dia rubuh terbanting, belakang golok jatuh. Menimpa jidatnya, hingga bengkak benjutlah jidat itu sebesar telur ayam. Kedua pengiring lekas menghampirkan majikannya, untuk dibangunkan. Malu bekas Congpeng ini, tanpa bilang suatu apa lagi, bersama dua pengiringnya itu dianggoloyor pergi, meninggalkan ruang pesta, selagi lewati pintu, dia gamperat dua pengiring itu, yang dikatakan sudah tak gotong golok besarnya. Dalam waktu kalut itu, Teng Kei San memikir untuk menyingkir, tapi Kuiye Sin Siye bisa terkah maksudnya. Teng Piausu, tinggalkan obatmu kata jago ini. Aku tidak akan bikin susah padamu, Kei San jadi sangat terdersak, maka ia berdiri dianggit tengah ruangan. Aku tahu aku Teng Kei San bukan tandingan kau, Sinkun Butek, kata dia. Jiwaku ada di sini, jikalau kau hendak ambil, nah, ambillah siapa inginkan jiwamu, kata Kuiye Jienyo. Kau keluarkan obatmu Beng Ceng, putra sulung dari Beng Pek Kaui, menjadi habis sabar. Ia maju ke depan Teng Piausu. Orang Si Kuiye, berkata dia, hari ini ada hari ulang tahun ayahku, jikalau ada urusan di antara kamu, silakan urus itu di luar baik sahutku Yesin Siye. Teng Piaw tahu, mari kita pergi keluar, tapi Piausu itu tak sudi ikuti orang. Kuiye Sinsie menjadi habis sabar, ia ulur sebelah tangannya, untuk menjembak. Teng Kei San mundur setindak untuk tidak mengenai tangan itu. Sinsie telah ulur tangannya, tak pernah itu ditarik puang dengan tangan kosong. Teng Kei San ada Piausu kepala dari satu Piaw Kio ke Sohor. Bu Geenya pun bukan Bu Geenya sembarangan, akan tetapi tangan Sinsie cepat luar biasa, tak peduli dia undurkan diri, bajunya kena juga terjembak hingga robek. Kembali Beng Cheng menghalangi diri. Teng Piausu ada tetamu, yang sengaja datang untuk memberi selamat kepada ayahku, kami tidak dapat izinkan dia diperhina orang di tempat kami, katanya. Habis apa kau kehendakitanya Kuiye Jienyo? Kau dengan sendiri bukankah suamiku telah perintah dia pergi keluar kamu mempunyai urusan penting dengan Teng Piausu, apakah tak dapat kamu pergi cari di adieng Seng Piaw Kio Kio kanya Beng Cheng. Kenapa kamu justeru datang mengacau di sini dalam sengitnya, anak muda ini jadi tak sungkang-sungkan lagi bicaranya. Kami mengacau, habis bagaimana berseru Kuiye Jienyo. Mukanya Beng Pek Kuih jadi guram suram. Dia lantas berbangkit. Baiklah katanya. Jikalau Kuiye Jienyo memandang aku, aku si orang tua suka terima pengajaran daripadamu, saking habis sabar, jago tua ini terpaksa menantang. Ayah, hari ini ada hari ulang tahunmu, biarkan anakmu saja, Beng Cheng bilang. Suwan rumah yang muda ini lantas panggil orang-orangnya untuk mereka singkirkan kursi meja, untuk memeri satu ruangan terbuka, hingga karenanya, pesta jadi terganggu. Jikalau benar kau hendak mengacau, mari maju kemudian Beng Cheng menantang. Jikalau benar kau hendak turun tangan terhadap suamiku, baik kau belajar silat lagi 20 tahun peringati Kuiye Jienyo dengan terkebur. Sekalipun begitu, aku sanksikan kau bakal berhasil, Beng Cheng telah dapat warisan banyak dari ilmu silatayahnya, dia pun sedang muda dan gagahnya, sampai sebegitu jauh, belum pernah ia menemui tandingan, maka meskipun ia pernah dengar nama kesohor dari Kuiye Sinsie suami istri, dalam kejadian seperti ini, tak dapat ia menahan sabar lebih jauh. Kuiye Lojie, kau mahluk apa maka kau berani mengacau dikauan, di sini ia berseru. Jikalau Beng Xiaoya kalah daripadamu, nanti aku antap apakah suka perbuat terhadap Teng Piao tau, selanjutnya kami keluarga Beng tak akan campur tau pula. Umpama kata aku yang menang, bagaimana denganmu Kuiye Sinsie tak suka omong banyak, maka dengan pelahan, dia jawab, asal kau sanggup sambut tiga jurus dari aku, aku nanti menjura terhadapmu. Tuh orang banyak tidak dapat dengar suara itu, mereka saling tanya satu pada lain. Beng Cheng tertawa besar. Cuan-cuan dengar, dia jumawa atau tidak kata dia kepada sekalian tetamunya. Dia bilang, asal aku sanggup sambut tiga jurus serangannya, dia bakal menjura kepada aku. Benarkah begitu, Kuiye Lojie tidak salah sahut Kuiye Sinsie? Kau sambutlah dengan sekonyong-konyong saja kepalan kanan jago ini menyambar, dengan gerakannya Taisan Apteng atau gunung Taisan menindih batok kepala. Lihat, sukumu telah menelat contohmu kata Cheng Cheng pada Sinsie. Kau maksudkan apa Sinsie tegasi? Ketika kau layani murid sukumu itu, bukankah kau pun menyebutkan seranganmu berapa jurus? Si Nona balik tanya. Orang si Beng ini tidak tahu selatan, dia mana tahu liahainya suko, kata Sinsie, yang tidak jawab si Nona. Beng Cheng lihat serangan datang, ia hendak lawan keras dengan keras, ia menangkis dengan tangan kanan, tangan kirinya dibarengi dipakai menyerang. Maka kedua lengannya bergerak dengan berbareng. Dia jumawa, dia rupanya punya kepandayan yang berarti, dikir Sinsie, yang lihat sikap pemuda itu dan merasakan juga bentroknya kedua tangan. Tapi ia tidak mau memberi hati. Justeru ia diserang dengan tangan kiri, tangan kirinya mendahului, menyambar lengan atas orang, diteruskan disampok. Beng Cheng telah wariskan ilmu koali wahsem sibciang dari ayahnya, ilmu silat itu sangat utamakan B.Sie. Atau kuda-kuda maka kedudukannya jadi kuat sekali, dia tak kena disempar lawannya. Selaka kata Sinsie dengan pelahan. Pukulan pertama ini tak membuat dia bergeming, kuye Sinsie sudah lantas ulangi serangannya. Beng Cheng dapat ketika, karena ia tahu lawannya tangguh, ia menyambut dengan dua-dua tangannya, tapi tanpa ia menduga suatu apa, tahu-tahu ia rasakan dorongan keras sekali, otaknya menjadi butek, pusing sekejap saja biar rubuh terjengkang, dengan tak sadar akan dirinya. Semua orang menjadi kaget. Beng Tek Kaui dan Beng Siu lompat, akan kasih bangun itu anak atau saudara. Beng Cheng cepat sadar, walaupun dengan pelahan-lahan, akan tetapi begitu ia buka mulutnya, ia semingurkan darah yang telah berwarna hitam, sebab ternyata ia telah terluka di dalam. Kuye Sinsie tak dapat sampok orang hingga terpelanting, ia mau percaya, pemuda ini benar-benar lihai, maka kapan ia menyerang pula, ia guna tenaga penuh. Kali ini Beng Cheng tak dapat pertahankan diri, ia rubuh dengan segera. Melihat demikian, Sinsie jadi menyesal, ia khawatir orang nanti mati karena lukanya itu. Tengkah Sinsie dan Beng Siu menjadi meluap hawa amarahnya, tanpa berdamai lagi, keduanya loncat maju, untuk menyerang. Beng Teg Kui sendiri lantas suruti putranya, sambil menolongi, ia lihat tarikan napas pelahan sekali dari putranya itu, tanpa merasa, air matanya berlinang dan turun mengucur. Tiba-tiba saja dia berbangkit untuk menyerang tetamunya yang dianggap pengacau pesta itu. Itu waktu Kui Yesin Sinsie lihat Teng Keisan hendak menyingkir, maka tempo Teng Yeu dan Beng Cheng serang dia, dia berkelit dengan nyelundup di bawah, berbareng dengan mana, ia berhasil dekati si Tiausu, iga siapa terus ia totok. Tiausu itu tak berdaya, hingga dia lantas jadi berdiri diam, hanya lucunya, justru dengan sikap sebelah kaki di depan, sebelah kaki di belakang seperti orang lagi berlari. Beng Pek Kui sendiri sudah bertempur dengan Kui Yesin Yeu sebab nyonya ini telah majukan diri, akan lindungi suaminya dari bokongan. Jago tua itu seperti kalap, di sebelah itu, Kui Yesin Yeu sedang empok anaknya, maka ini nyonya lekas juga kena terdersak, beberapa kali dia terancam bahaya. San Tiong Kun bersama Bu E. Piam H. O. dan Lopu E. Seng juga turun tangan, telah bentrok dengan beberapa murid-muridnya Beng Pek Kui, hingga medan pesta menjadi ramai dengan pelbagai rombongan pertempuran. Tia Cheng Tiok dan Si Tian Kong menjadi sibuk sendirinya. Wan Siang Kong, mari kita lekas memisahkan mereka mengajak. Aku khawatir perkara bisa menjadi terlebih hebat. Suko dan Suso mendendam terhadapku, apabila aku turun tangan, perkara justru lakal menjadi lebih hebat lagi, kata Sin Chie. Coba kita lihat dulu sebentar, ketika itu Kui Yesin Chie telah bantui istrinya, maka Kui Yesin Yeu mau jadi bisa bernapas lega, sedang sebaliknya, Beng Pek Kui segera kena terdersak, sebab orang Si Kui Yesin ini terlalu lihai untuknya. Malah lagi sesaat, jago tua itu telah kena ditotok hingga dia tidak berdaya lagi. Habis itu, bagaikan kupu-kupu di antara bunga-bunga, Kui Yesin Sien nyerbu di antara murid-murid atau orang-orangnya Pek Kui, setiap ia lonjurkan tangannya, tentu ada orang-orang yang berhenti berkelahi dengan sikapnya masing-masing sendiri, ada yang lagi menjotos, ada yang lagi menendang, ada yang lagi berkelit atau berpaling, semua tubuh mereka tak bergeming, melainkan mati mereka yang bercilakan. Di antara hadirin ada banyak orang-orang gagah akan tetapi menyaksikan lihainya Kui Yesin Sien, tidak ada satu di antaranya yang berani majukan diri untuk memisahkan, hingga karenanya, pertempuran berhenti sendirinya sesudah Sien Sien rubuhkan semua lawannya. Geledah si orang si Teng Kui Yesin mau titahkan Kiam Hao. Murid itu buka bungkusan yang tergendol di bebokong Teng Kiesan, akan tetapi di situ tidak kedapatan pelhok leng dan hosyo yang dicari. Kui Yesin Sien lantas totop yausu itu, untuk hidupkan jalan darahnya. Mana itu obat pulung dia tanya. Hektometer, kau ingin dapatkan obat itu. Kiesan bilang, Kenapa kau ikuti aku sampai di sini? Kecewa kau menjadi orang kangau yang ulung, sampai kau tidak menginsafi akal tonggerat meloloskan sarung raganya, Gusar Kui Yesin nima mendengar jengetan itu. Apa tegaskan nyonya yang keras perangainya ini? Obat itu sudah dikirim langsung ke kota raja dan mungkin sudah sampai setian lama jawab Kiesan apakah benar tegaskan nyonya Kui Yesin. Dia kaget berbareng mendongkol sekali. Aku sangat hargakan Beng Lohyacu sebagai sahabat baik, karenanya sengaja aku datang kemari untuk memberi selamat padanya, Teng Piausu terangkan. Mustahil. Karena tahu kamu inginkan obat itu, lantas aku bawa kemari hingga karenanya aku bisa remlit-remlit Lohyacu mendengar keterangan itu, O Kui Lensi Malaika Copet, dekati Sin Cie untuk berbisik. Wan Siang Kong, Piausu ini bermuka tebal, dia mendusta, katanya. Sin Cie heran. Kenapa begitu Sin Cie tegaskan? Sebab aku tahu di mana dia semiunyikan obat itu, jawab Kui Lensi Malaika. Dan ia terus menunjuk ke arah Siu Toh, ialah kue yang merupakan buah Toh, tanda dari panjang umur, yang terbuat dari tepung beras. Siu Toh itu terletak di bawah tiok huruf Siu yang besar. Mengapa kau bisa ketahui itu? Tanya ia pula. Akal biasa di kalangan kaum Kangau ini tak bisa lolos dari mataku, jawab Kui Lensi Malaika sambil tertawa. Ceng Ceng berada di samping mereka, ia dengar pembicaraan itu lantas saja ia tertawa. Oh Toh Aya Toh ada satu ahli ia turut bicara. Orang Si Teng ini sangat licin, kata Kui Lensi Malaika sambil tertawa. Dia rupanya telah duga Kui Ye Jiaya bakal susul padanya, dia umpetkan obat itu, supaya kalau sebentar Kui Ye Jiaya pergi, dia bisa ambil pula, Sin Cie manggut, lantas yang muncul ke tengah ruangan, akan hampirkan Beng Pek Kui. Dengan hanya sekali tepak dan totok pada kedua jalan darah Soan Kie dan Sin Teng, ia telah bikin sadar cuan rumah itu. Apa berseru Kui Ye Jiaya Nyo, yang lihat perbuatannya Sutee itu? Apakah kembali kau uslan? Dalam panasnya hati, ia serahkan anaknya kepada San Tiong Kun, kemudian ia ulur tangannya terhadap Sin Cie. Ia tahu Sutee ini lihai, untuk tidak membahayakan anaknya itu, untuk bikin ia leluasa bergerak, ia singkirkan anaknya lebih dahulu. Sin Cie berkelit ke kiri. Suso, dengar dahulu aku kata dia. Ketika itu Beng Pek Kui sudah gerak-geraki kedua tangannya, kedua kaki dan tubuhnya juga, dengan begitu dengan lekas ia dapat pulang kesegarannya. Rupanya ia penasaran, maka dengan berbareng ia serang Kui Ye Jiaya Nyo dengan tangannya kiri dan kanan, masing-masing dengan tipu silat Seng Siok Hutsie dan Hui Tim Ceng Tan, atau di musim panas mengebut kipas dan mengebut debu untuk pasang omong, inilah dua tipu silat dari ilmu silat Kui Wah Sem Sip Chiang yang menjadi keahliannya. Jago tua dari utara ini sebanding dengan Kui Ye Jiaya Nyo, maka itu, seperti bermula, mereka berkutat dalam keadaan berimbang, sampai belasan jurus, tidak ada yang menang atau kalah, hingga Kui Ye Shin si aja dihilang sabar. Kau mundur kata ia kepada istrinya. Nyonya itu menurut, ia lantas mundur, sedang suaminya pegat Beng Pek Kui, untuk diserang, maka seperti tadi baru beberapa jurus, cuan rumah itu sudah kena tertotok pula hingga kembali ia berdiri dalam saja. Selama orang bertempur, terpaksa Sin Chiai berdiam diri, ia serba salah. Begitu lekas pertempuran berhenti, Kui Ye Jiaya Nyo lantas perdengarkan suaranya yang keras dan keren. Dia sangat kelalisah karena penyakit anaknya itu, yang hari demi hari jadi bertambah lemah, hingga ia khawatir, apabila terlambat. Lagi sekian hari, anak itu bakal tidak ketolongan lagi. Memangnya dia beradat asran. Orang si Teng, apabila kau tidak keluarkan obatmu itu, aku nanti patahkan kedua lenganmu. Demikian suaranya, yang sangat mengancam. Dengan tangan kiri ia jamret sebelah tangannya si Piausu, tangan kanannya diangkat naik. Asal tangan itu dikasih turun, pasti bercacatlah Piausu kepala dari engseng Piawkiok. Teng keisan kertak giginya atas dan bawah, yang ia bikin rapat. Obat tidak ada di sini, sia-sia saja kau patahkan lenganku kata dia dengan nekat. Di antara hadirin, ada dua orang yang tak bisa lihat saja kejadian hebat itu, mereka maju untuk memisahkan, akan tetapi mereka dipegat Tiamhau dan Puei Euseng, hingga dia orang jadi bentruk. Sin Cielia Tonar jadi hebat sekali, maka ia anggap, perlu ia mesti turun tangan juga, kalau tidak, tidak ada orang yang dapat mencegah huru-hara di medan pesta ini. Dengan sekonyong-konyong saja dia mencelat kepada San Tiong Kun, dengan ulur kedua jari tangannya, dalam gerakan Siang Leong Chiyo Chu atau sepasang naga perebuti Mutiara, ia ancam kedua matanya murid perempuan dari sukonya itu. Nona San menjadi kaget, ia angkat tangan kanannya, untuk menangkis. Tapi ia tidak bisa kena jeriji tangannya Susyok atau Paman Cilik itu, karena Sin Ciep pun menggunai tipu daya. Selagi Si Nona sibuk, tahu-tahu tangan kanannya telah menolak dengan pelahan pundak Si Nona, sampai dia ini mesti mundur tiga tindak. Justru itu, sebat luar biasa. Putranya Kuya Jiang Imau telah pindah ke dalam pelukannya pemuda ini, yang ancam Tiong Kun melulu untuk rampas bocah itu. Suhu Sunil San Tiong Kun menjerit-jerit, bahna kaget dan takutnya. Lekas Lekas, selagi Sin Ciep dan istrinya berpaling, Sin Ciep sudah lompat naik atas sebuah meja. Adik Ceng, pedang berseru si anak muda. Cepat sekali, Ceng Ceng melemparkan pedang kepada kawannya itu. Sin Cie sambuti pedang dan terus saja berseru, kalian berhenti bertempur. Mari dengar aku dahulu, merah kedua matanya Kuya Jiang Imau, sinarnya berapi. Anak gila, kau berani ganggu anakku diam mendamprat. Nanti aku adu jiwaku dengan jiwamu. Nyonya ini menjejak lantai, dengan niat lompat maju. Sabar, Sin Ciep memujuk seraya ia tarik tangan istrinya itu. Ingat, anak kita ada di tangan dia, Jiang Imau dapat dibujuk, dia diam, tapi terus dia awasi pemuda itu. Jiah Suko, tolong kau merdekakan dulu jalan darahnya. Beng Loh Yacu Sin Ciep lantas minta kepada kandanya seperguruan. Hektometer, bersuara Sin Ciep yang luluskan permintaan itu, maka di lain saat, Beng Loh Yacu sudah dapat pulang kemerdekaannya. Semua ciampuwe, sekalian sahabat, sukalah kalian dengar aku sebentar, berkata Sin Ciep seraya pandang semua hadirin. Anaknya Suko dan Suso ini mendapat sakit. Berat, untuk tolong anaknya itu, mereka hendak pinjam obat pel yang menjadi barang upeti dari Chong Tok Masu Eng yang kemaruk dan merkis, obat mana diserahkan ke dalam tanggung jawabnya ini, Teng Tiaw Su, Tiaw Su ini telah kesudian menjuar jiwanya kepada Chong Tok busuk itu, maka itu Suko dan Suso jadi cari dan saterukan dia. Sementara itu Beng Loh Yacu adalah sahabat yang baik. Tidak seharusnya, di saat pesta hari ulang tahunnya ini, kita ganggu padanya, semua hadirin heran mendengar suaranya anak muda ini. Bukankah Su Heng dan Su Tiaw ini berada dalam kedudukan bermusuh? Kenapa sekarang Seng Su Tiaw bicara untuk kebaikannya Seng Su Heng? Kuiye Sin Ciei sendiri dan istrinya turut merasa aneh juga. Maka itu, semua orang mengawasi, menantikan. Sin Ciei tidak perdulikan sikap orang banyak itu, dia berpaling kepada cuan rumah. Beng Loh Yacu, Tolong kau buka kue Seng Su Tiaw itu, katanya kemudian kepada jago dari utara itu. Ada apa-apa yang luar biasa di dalam kue panjang umur itu, mendengar ini, mukanya Teng Kheisan menjadi pucat. Beng Loh Yacu tidak mengerti, tetapi walaupun dia bingung, dia iringi kehendaknya si anak muda. Dia hampirkan Seng Su Tiaw untuk buka belah kue itu, hingga di dalamnya, ia tampak beberapa biji lahwan putih. Masih ia tidak mengerti, karenanya, ia jadi berdiri tercengang. Sin Ciei lihatlah wan itu, lalu ia berkata pula, coba Teng Piausu ini mempunyai kepandayan berarti, tidak apa ia juara jiwanya kepada pemerintah, akan tetapi nyata dia berhati rendah dan busuk, dia telah mencoba untuk adu dombakan kita, supaya kita kaum kangong bentrok satu. Dengan lain, Beng Loh Yacu, adakah Si U Toh itu dan lainnya antaran Teng Piausu ini, Beng Pek Kaui Manggut. Sengaja Piausu si Teng ini umpetkan lahwan itu di dalam Si U Toh, Sin Ciei berorang punya rahasia. Dia ketahui dengan baik, Si U Toh tidak bakal dimakan, maka obat itu dia sembunyikan di dalamnya. Dia sudah pikir, kalau nanti pesta telah ditutup, dengan diam-diam dia bisa ambil pulang obat itu. Dalam hal ini, dia tidak pedulikan Ku Ye Suko nanti bentrok dengan Beng Loh Yacu. Dengan dia berhasil dengan tipunya yang keji ini, tidakkah ia bakal berjasa terhadap pemerintah Sin Ciei lantas turun dari meja, untuk hampirkan Si U Toh. Ceng Ceng segera maju, untuk bantui kawannya itu. Maka sedetik saja, lahwan itu telah dikasih keluar. Baru sekarang Ku Ye Sinsiei dan Beng Teg Kui sadar bahwa mereka telah kena orang pedayakan. Sin Ciei belah sebiji lahwan, lantas bau obat yang harum menyerang hidungnya. Di dalam lilin bundar itu ada sebuti robat pulung sebesar lengkeng, warnanya merah gadu. Coba tolong ambilkan air dingin, Sin Ciei minta pada Ceng Ceng. Nona ini menurut, malah obat pulung itu segera ia aduk rata dengan air itu, sesudah mana, itu obat lantas dicekoki ke dalam mulutnya si bocah, yang keadaannya sudah jadi lemah sekali, napasnya jalan dengan pelahan, dia tidak menangis. Dengan pelahan-lahan anak itu telan air obat. Ku Ye Sinsiei ma mengawasi saja, air matanya berlinang-linang, saking terharu dan bersyukur. Berbareng ia pun malu sendirinya. Di dalam hatinya, dia kata, coba tidak. Ada supie cilik ini, yang membuka rahasia, onar hari ini mestinya hebat tak terkira. Sudahan aku tidak bakal ketolongan, aku pun telah berdosa terhadap kaum Kang Ou, sehingga juga kehormatan suamiku jadi ternoda, setelah anak itu habis makan obat, dengan kedua tangannya, Sinsiei mengangsurkannya kepada Ku Ye Jiemio, siapa menyambuti sambil kata dengan pelahan, Wan Sutue, tak habisnya syukur kami suami istri, Sinsiei, yang tak pandai bicara, cuma kata, Sutuei, kau baik, kau baik, ceng-ceng jemput semua obat, untuk serahkan itu pada sinyonya asaran. Ku Ye Jiemio sedang sangat girang dan bersyukur, dia sambuti obat itu tanpa bilang suatu apa. Ku Ye Sinsiei sendiri segera totok sadar semua kurbannya. Beng Teg Kaui diam saja, di dalam hatinya, dia kata, anakmu telah ketolongan, adalah anakku telah dapatkan kebinasaannya. Aku tak dapat membalas sakit hati. Biarlah, lain kali saja aku mohon bantuan orang pandai akan mencari balas, Sinsiei lihat orang gotong Beng Ceng, hendak dibawa ke dalam. Dia lihat orang terluka parah, hampir mati. Tunggu dulu ia segera memanggil. Kandaku tinggal matinya, apakah kau mau bentak Beng Siu? Pikirannya sedang gelap, dia menyangka jelek terhadap tetamunya yang muda itu. Sabar, Sinsiei bilang. Ia tidak gusar. Sukoku hargai Beng Loya Chu, untuk bersahabat dia masih belum dapat. Ketikannya, bagaimana dia bisa bikin celaka Beng To'ako? Memang benar dia telah serang Beng To'ako sedikit hebat akan tetapi itu tak akan membahayakan jiwa. Kalian baik jangan berkhawatir, siapakah yang kamu hendak dustakan pikir mereka. Mereka juga sudah tidak mempunyai harapan untuk Beng Ceng. Sinsiei bisa duga orang kurang percaya dia, maka dia berkata pula, tidak ada niat dari Sukoku akan bikin celaka Beng To'ako, maka asal Beng To'ako dikasih obat dan dapat beristirahat, dia bakal tak kurang suatu apa, tidak tunggu apa nanti orang bilang, Sinsiei rogo sakunya akan kasih keluar sebuah lopa-lopa, ialah tempat di mana kodok esnya disimpan. Dia jumput satu di antaranya, terus siap pencet hancur, untuk diaduk rata dengan arak, kemudian ia sendiri yang cekoki Beng Ceng. Ruangan yang luas itu, di mana tadi keadaan ada sangat kacau, terbenam dalam kesunyian. Semua match mengawasi tindak tanduknya Sinsiei, semua pandang Beng Ceng, untuk ketahui bagaimana kesudahannya. Belum berselang lama, mukanya Beng Ceng telah mulai berubah, dari pucat pias menjadi bersemu dadu, sesudah mana, menyusul suara rintihan, teraduh-aduh yang pelahan. Menampak itu, bukan kepala ngirangnya Beng Pek Kui, hingga dia lantas menjura kepada Beng Ceng dari tujuh provinsi itu. Wan Siang Kong, Wan Beng Ceng, kau benar-benar ada penolong puteraku, katanya selagi ia menjura dalam. Sinsiei repot membalas hormat. Tidak apa, kata dia, yang merendahkan diri. Kemudian ia suruh Beng Siu botong kakaknya ke dalam, untuk dirawat dengan baik. Segera juga, Beng Teng Kui kerahkan orang-orangnya, untuk atur pula kursi meja, guna sajikan barang hidangan baru, untuk mulai pula pesta yang yang terhalang itu, hingga di lain saat, suasana nari yang gembira telah pulih. Beng Loya Chu, kami sangat sembrono, harap kau memaafkannya, Kuya Jiyangima kata pada cuan rumah kepada siapa ia menjura. Ia pun tarik tangan suaminya dan ketiga muridnya, untuk mereka juga beri hormat pada jago tua itu. Beng Pek Kui bisa tertawa sekarang, ia tertawa besar. Anakku menghadapi kematian, siapa tak gelisah katanya. Tidak, aku tidak persalahkan kamu suami istri, Jiyangima mengucapkan terima kasih, kemudian ia dan rombongannya turut duduk berpesta. Beng Pek Kui masih berhati kurang tenang, satu kali ia ambil ketika akan masuk ke dalam akan tengok putranya. Sesampainya di dalam, hatinya jadi bertambah lengga. Beng Cheng sedang tidur nyonyak, napasnya berjalan dengan rapi, wajahnya nampak tenang dan wajar. Itulah tanda-tanda dari kesembuhan. Sekeluarnya kembali, Chuan rumah segera layani dengan ramah tamah pada semua tetamunya. Ia telah minta dua cawan yang besar, ia isi penuh dua-duanya, kemudian ia bawa itu ke depan Shin Chie. Wan Beng Chu, katanya, ketika dalam rapati taisan orang pilih kau, bilang terus terang, aku kurang puas, akan tetapi sekarang, melihat sepak terjangmu ini, aku bukan melainkan sangat berterima kasih, aku pun kagum dan takluk padamu. Mari, Beng Chu, tolong kau keringi cawan ini, tanda hormat dari aku dia angkat cawan yang satunya, ia lantas cegeluk itu hingga habis. Shin Chie tak pandai minum arak, akan tetapi melihat kesungguhan hati orang, ia pun minum kering cawannya, atas mana, semua hadirin bertepuk tangan dan berseru, bagus Wan Beng Chu, kata pula Beng Pek Kaui kemudian, sejak hari ini dan selanjutnya, apabila ada urusan sesuatu, aku bersedia untuk mengabdi kepada kau. Kau membutuhkan uang. Buat delapan atau sepuluh laksat cil perak, rasanya aku sanggup menyediakannya. Kau perlu orang? Kecuali kami ayah dan anak, yang tak nanti menampik untuk serbu api, sanggup aku mengumpulkan tiga atau empat ratus orang untuk membantu padamu. Aku rasa masih aku mempunyai muka terang akan mengumpulkan jumlah itu, Shin Chie bersenyum. Ia merasa sangat kuas dengan kesudahannya urusan, terutama karena itu, ganjelan suko dan susonya itu terhadapnya, jadi dapat dibikin hilang. Tapi malam itu, di waktunya orang bubaran setelah puas berpusta, Teng Piau selenyap dari antara mereka, entah kemana sembunyinya dia. Di lain harinya, selagi tetamu-tetamu bergantian pamitan pulang, Beng Pek Kui tahan rombongannya Shin Chie. Beberapa kali si anak muda niat pergi, ia saban-saban mesti urungkan itu sampai di hari ketujuh, baru cuan rumah tak dapat menahan terlebih lama lagi. Pek Kui segera siapkan meja perjamuan, untuk memberi selamat jalan. Itu waktu, Shin Chie serta istri dan murid-muridnya pun masih belum berangkat, mereka dijamu bersama. Beng Lau Ko, berkata Tia Cheng Tiok, si orang si teng dari Eng Seng Tiaw Kiok bukannya satu makhluk baik, dia kehilangan upeti berharga itu, tak nanti dia mau sudah saja, andai kata dia tak berhasil mencari Kui Jieko, mesti dia bakal cari Lau Ko, dari itu, baik kau waspada, terima kasih, saudaranya, mengucap Pek Kui. Umpama kata benar-benar makhluk itu berani main gila terhadapku, aku tidak akan berlaku sungkan lagi terhadapnya Beng Lau Ko, adalah kami yang menyebabkan onar ini, kata Kui Jie Nio, maka itu, apabila kau benar menghadapi kesulitan, kami minta segeralah kau memberi kabar kepada kami baik, Jie Nio mau jawab tuan rumah. Sebenarnya aku sendiri tak takut kita harus jaga kalau-kalau dia bersekongkol sama pembesar negeri, si Tian Kong turut memberi ingat. Beng Pek Kui tertawa besar. Apabila itu sampai terjadi, katanya, Tia Lau Tu E, aku nanti mencontoh teladanmu, aku akan duduk di bukit untuk menjadi raja semua orang tertawa mendengar pengutaraan itu. Sampai di situ, orang pada naik kuda, untuk berpisahan. Jie Nio Mpo anaknya, dan bersama suaminya dan tiga orang muridnya, ia menuju pulang ke selatan, sedang rombongan Sin Cie berikut Tia Lohan dan Ogu Kui Lem, melanjuti perjalanan mereka mengangkut harta besar menuju ke utara. Pada suatu hari sampailah Sin Cie beramai di KHO Pai Tiam, karena hari sudah maghrib dan barang bawaan mereka. Banyak dan berat, mereka singgah di hotel Yantiau Kie di sebelah barat dusun itu. Habis bersantap, mereka lantas masuk tidur, untuk beristirahat. Tapi belum lagi mereka pulas, mereka telah terganggu suara berisik di luar hotel, antaranya rius suara orang bicara. Cuma apa si Mpeh Gagu, yang tak dengar suatu apa? Suara bicara berisik terdengar semakin nyata apabila ternyata dia orang itu telah memasuki hotel, suara mereka pun tak dimengerti, karena bahasa mereka ada luar biasa. Sin Cie keluar dari kamarnya, maka itu ia bisa lihat beberapa puluh serdadu asing, yang duduk atau berdiri, masing-masing menyekal senapan. Mereka lah yang menerbitkan suara berisik itu. Ia heran sebab belum pernah ia tampak orang-orang dengan macu ke buah dan hidung mancung-mancung itu, hingga ia mengawasi. Segera terdengar suara seorang bicara dengan keras dengan kuasa hotel, dia minta segera disediakan beberapa kamar. Maaf, taijin, kamar di sini cuma ada beberapa buah dan semua sudah penuh, kata kuasa hotel, yang memohon dengan sangat. Orang yang dipanggil taijin itu rupanya gusar, sebab segera dia tampar si kuasa hotel, hingga banyak macu diarahkan kepada mereka. Kau, kau, kata kuasa hotel itu, yang menjadi gusar. Jikalau kau tidak sediakan kamar, aku nanti bakar hotelmu ini. seru si taijin itu. Kuasa hotel itu menjadi ketakutan, terpaksa ia pergi pada senghei, sambil menjura berulang-ulang. Ia mohon tetamu-tetamunya ini suka mengalah. Bagus betul seru si tiankong. Orang toh ada yang datang terlebih dulu dan belakangan. Dia itu mahluk apa kuasa itu ketakutan, mukanya pucat. Aku minta, Tuan, supaya kau tidak berpandangan sebagai dia itu yang makan nasi asing, kata dia, yang maksudkan si taijin. Hebat kesudahannya kalau kita berbuat salah terhadapnya, dia gegares nasi asing apa tanya tiankong. Apakah makan nasi asing lantas mesti bertingkah masih kuasa hotel itu ketakutan? Mereka ini, Tuan, adalah tentara asing yang datang ke kota raja untuk angkut meriam besar, menerangkan dia, dengan suara sangat pelahan. Dan dia itu, yang bisa omong bahasa asing, dijadikan juru bahasanya, baru sekarang Shin Chie beramai ketahui. Jadinya si taijin itu adalah kacung asing yang banyak lagaknya. Nanti aku ajar adat pada bocah itu, kata si tiankong, yang hatinya panas. Sabar, Shin Chie menjegah. Dan ia ajak semua kawannya masuk ke dalam kamar. Ketika dulu marhum ayah Kublai Liao Tong, di waktu ia peroleh kemenangan besar dalam peperangan di Lengwan, ia peroleh bantuan besar dari meriam-meriam buatan asing semacam ini. Begitulah Nuwer Hacha, leluhur Kaisar Boan, telah terbinasa karena tembakan meriam. Sekarang ini bangsa Boan sedang garangnya, dan ini tentara asing lagi angkut meriamnya untuk membantu padanya, baiklah kita mengalah, habis kita mesti antapkan binatang itu banyak tingkah tanya tiankong. Kenapa kita mesti bersatu pandangan dengan manusia rendah itu Shin Chie baliki? Melihat Beng Cu ini bersikap demikian, orang lantas mengalah, maka kesudahannya mereka serahkan dua kamar. Si juru bahasa itu, yang kemudian ketahuan bernama Chiantong Su, masih mendomal saja, akan tetapi setelah ia dapat dua buah kamar, tidak lagi ia persulit lebih jauh kepada kuasa hotel. Dia pergi untuk sementara, kapan ia kembali lagi, ia ada bersama dua opsir asing. Satu opsir berumur 40 lebih, yang lainnya baru 20 lebih. Dua-dua mereka ini beroman cakap dan gagah. Yang tua-dua itu pergi sebentar, baliknya ia ajak satu wanita asing yang cantik, yang umurnya kurang lebih 20 tahun, rambutnya hitam, kulitnya putih, barang perhiasannya adalah mutiara-mutiara yang bergemerlapan di antara cahaya api, pakaiannya reboh. Belum pernah Shin Chie melihat orang asing, makanya ia awasi nona itu. Menampak sikapnya si anak muda, ceng-ceng tidak puas. Engko, apakah orang itu manis dipandangnya dia tanya. Beginilah memang dandanannya orang asing, Shin Chie jawab. Hektometer bersuara ceng-ceng, yang terus bungkam. Besoknya pagi, orang dahar dan duduk berkumpul di ruang besar, kedua opsir asing itu duduk bersama si nona asing. Tian Tong Su melayani dengan telatan sekali, nyata sekali sikapnya menjilat-jilat, sebab kapan dia butuhkan. Apa-apa, terhadap kuasa hotel dan jongos, segera dia men sentak, tangannya pun enteng. Sangat tak puas dia ceng-ceng menyaksikan orang punya lagak tengik itu. Saudara si, coba lihat si oute men sulap kata dia, ketika ia putar tubuhnya. Lalu tanpa memutar lagi, dia ayun sebelah tangannya ke belakang, hingga sepasang sumpitnya menyambar ke arah mulutnya Tian Tong Su, mengenai dua baris giginya atas dan bawah. Juru bahasa itu berteriak kesakitan, dia gelagapan menutup mulutnya, masih dia berkawak-kawak, teradu-adu. Inilah kepandaian mainkan senjata rahasia dari Tia Cheng Tiok, kalau lain orang gunai piau atau panah tangan, dialah potongan-potongan bambu pendek dan halus bagaikan lidi, tapi kali ini, dia pakai sumpit saja. Dengan lidi itu, dia bisa timpuk jalan darah. Dia masih tak aktif pesan Shin Si Yee, maka ia tidak arah kedua mati orang itu. Tak tahu tongsu dari mana datangnya serangan, kedua opsir itu pun heran. Si Nona manis, yang pun merasa aneh, sebaliknya tertawa, mungkin dia anggap kejadian itu lucu. Kedua opsir itu melirik kepada rombongan Shin Si Yee, rupanya dia mau menyangka, tongsu telah jadi korban mereka ini. Opsir yang lebih tua letaki dua buah pistol di atas meja, lalu ia lemparkan dua buah cangkir ke tinggi, habis itu dengan sebat dia menempak dengan kedua tangannya, hingga cangkir-cangkir itu kena tertembak dan wancur. Heran dan kagum Shin Si Yee beramai untuk kepandainya orang itu, dan hebatnya senjata api itu. Opsir yang lebih tua itu nampaknya puas dan bangga, ia lantas isikan pula pistolnya. Peter, kau hendak coba-coba kata dia kepada kawannya. Kepandaianku menembak mana bisa menangi tukang tembak nomor satu dari negara kami Portugal kata opsir yang muda itu. Si Manis tertawa. Ah, kalau begitu Raymond ada tukang tembak nomor satu katanya. Jikalau bukan nomor satu untuk dunia, sedikitnya untuk Eropa, kata si Pino ini. Nomor satu untuk Eropa apa bukan sama artinya dengan dunia tegaskan Raymond. Inilah tak berani aku bilang, sahut Peter. Orang-orang timur ada bangsa aneh, di antara mereka ada yang punya kepandainya jauh lebih berbahaya daripada kita. Tidakkah demikian, Catherine aku rasa kau benar, sahut si cantik sambil bersenyum. Tak puas Raymond melihat Catherine nampaknya lebih manis kepada Peter. Orang-orang timur aleh katanya. Dan tiba-tiba saja ia menempak pula, satu kali, segera disusul dengan yang kedua. Ketika pistol itu memperlihatkan sinar api, tahu-tahu ceng-ceng terkejut bukan main. Di luar tahunya, kopiahnya kena ketembak hingga terjatuh ke atas meja hingga karenanya, kelihatanlah rambutnya yang hitam dan gompiok, rambutnya seorang perempuan. Sin Cie dan yang lainnya turut kaget dan heran. Weyman serta beberapa serdadu asing lainnya tertawa berkakakan, rupanya mereka anggap pemandangan itu lucu. Ceng-ceng burka, dia lompat bangun pedangnya segera dihunus. Jangan Sin Cie menjegah. Pemuda ini insyaf bahayanya kalau mereka layani orang-orang asing itu. Ia pun mengerti, pemerintah bank makal pakai tenaga asing itu untuk memerangi bangsa Buan. Maka ia anggap lebih baik bersabar. Sudah, adik ceng, kata ia seraya ambil pedang orang. Ceng-ceng mendelik mengawasi tiga orang asing itu. Ia dengar kata terhadap Sin Cie. Kiranya dia satu nona, pantas dia eilok, kata Cate Irne sambil tertawa. Bagus, ya, kata Weyman, kiranya kau perhatikan keelokan orang. Dia menyekal pedang, agaknya dia hendak menantang kita, kata Piddle. Kalau dia benar menantang, siapa yang sambuti? Piddle tanya Weyman. Di Anatra kita berdua, siapa lebih tangguh? Aku harap tak ada yang tahu untuk selamanya, Piddle jawab. Eh, kenapa begitu ah? Sudah jangan ribut Catherine menyelah. Ia bersenyum. Orang timur aneh, aku khawatir, dua-dua kamu tak nanti bisa lawan nona itu. Tongsu, mari sekonyong-konyong Raymond panggil juru bahasanya. Orang sucian itu menghampirkan dengan cepat. Ada apa? Kolonel tanyanya. Coba tanya nona itu, apa dia mau adu pedang denganku? Lekas baik, baik, Kolonel Raymond rogoh sakunya, akan kasih keluar belasan uang logam asing, yang ia lemparkan ke atas meja. Sambil tertawa, dia kata, jikalau dia benar hendak adu kepandayan, suruh dia kemari, asal dia menang, dia boleh ambil ini semua uang emas, tapi kalau dia kalah, aku mesti cium dia satu kali. Nah, lekas kasih tahu, lekas dengan tindakan berlenggang, Tongsu hampirkan ceng-ceng, untuk sampaikan permintaan Raymond, si nona mau duel atau tidak, tapi di saat ia ulangi kata-kata cium satu kali, mendadak tangan si nona melayang, mampir di pipi juru bahasa ini hingga dia berkauk dan berjengit, pipi kanannya bertapak tangan berwarna merah. Selakanya, empat buah giginya copot, darahnya mengucur pula, hingga dia mesti tetapi mulutnya. Raymond tertawa berkah-kakan. Nona itu benar kuat katanya. Ia lantas cabut pedangnya, ia bertindak ke tengah ruangan, pedangnya itu disabatkan ke atas hingga menerbitkan suara angin. Mari, mari, mari katanya. Ceng-ceng tidak mengerti omongan orang, akan tetapi melihat dari sikapnya, dia tahu dia ditantang, maka ia pun hunus pula pedangnya, ia bertindak menghampiri. Ini orang kurang ajar, boleh juga dia diajar adat, asal jangan dilukai, pikir sinci ye, yang lantas panggil kawannya, adik ceng, mari tidak sahut ceng-ceng yang cuma berpaling. Ia menyangka sahabat itu hendak cegah padanya. Mari, aku hendak ajari kau bagaimana mengalahkan dia, kata sinci ye. Ceng-ceng menghampiri, ia girang. Ia memang belum tahu ilmu silat pedang bangsa asing. Kita belum tahu ilmu pedang orang asing, tapi melihat caranya barusan dia hunus pedannya dan kibaskan itu, terang dia gesit sekali, bilang sinci ye. Kau mesti waspada untuk tikamannya, jangan khawatirkan tabasan kalau begitu aku boleh berdaya. Akan. Gempur pedangnya itu tanya si nona. Benar sahut sinci ye. Tapi ingat, jangan lukai dia, Raymond lihat orang bicara saja, dia tidak sabaran. Mari, mari lekas dia menantang pula. Ceng-ceng sambut tantangan itu, kali ini dia tidak bertindak dengan pelahan sebagai tadi, hanya dengan mendadak dia berlompat, hingga tahu-tahu ia sudah berada dekat si orang asing. Terus saja ia membabat ke arah pundak. Raymond kaget, inilah ia tidak sangka. Ia pun tidak nyana, si nona demikian gesit. Tapi ia masih sempat berkelit seraya jatuhkan diri dan pedangnya dipakai menangkis, hingga kedua senjata beradu keras dan nyaring, lelatu apinya munkerat. Ketika ia bangun pula, ia keluarkan keringat dingin. Bagus Catherine bertepuk tangan. Segera setelah orang bangkit pula, ceng-ceng menyerang lagi, maka sekarang mereka mulai bertempur. Keduanya bergerak sama gesitnya, bergantian mereka saling tikam dan tangkis. Sinci ye memasang neta, ia mesti akui kesebatan orang asing itu. Kapan ceng-ceng merasa ia tak bisa lantas rebut kemenangan, ia ubah caranya berkelahi. Sekarang ia lebih banyak menggertak, habis mengancam, lekas-lekas ia tarik pulang pedangnya. Ia bersilat dengan ilmu pedang ciol yang pelui cin kiam hoat atau gempuran geledek, yang punyakan 36 gertakan. Repot juga Riamont melayani kera berkelahi itu, matanya lantas saja mulai kabur, sebab ia cuma lihat pelbagai ujung pedang hendak menikam padanya, tapi saban kali ia menangkis, ia tangkis angin. Dia tahu, ilmu pedangnya pun mengenal gertakan, tapi cuma beberapa kali, tidak banyak seperti ilmu si nona ini. Tadinya ia niat tegur si nona, atau mendadak nona itu sampok pedangnya, begitu keras, sampai ia rasakan tangannya menggetar dan sesemutan, tak dapat dicegah lagi, pedang itu terlepas dan terpental. Menyusul itu, ceng-ceng menyusuli, dengan tudingannya ke arah dada lawan. Di pihak lain, si Tian Kong berlompat akan sambar pedangnya obsir asing itu, lalu dengan dibantu tangan kiri, ia tekuk itu pedang hingga jadi patah dua. Dan kedua batang itu ia lempar ke tanah. Ceng-ceng tertawa, dia tarik pulang pedangnya, untuk dia kembali ke kursinya. Raymond malu bukan kepalang, mukanya merah padam. Tidak ia sangka, sebagai ahli pedang di Eropa, sekarang di Tiongkok dia dipecundangi satu nona. Catherine tertawa riang, dia jumput uang di atas meja, ia bawa itu kepada ceng-ceng, untuk diserahkan. Nona kita menampik, ia memang tak harapi uang taruhan itu, tapi nona asing itu mendesak, mulutnya mengatakan apa-apa yang tak dimengerti nona hee. Akhirnya ceng-ceng menyambut, ia kepal uang itu dengan kedua tangannya, lantas ia menggenggam dengan keras sekali, kemudian uang itu ia sodorkan pula pada si nona asing. Catherine heran, ia menyanggapi, setelah mana, dia tercengang. Semua uang itu nempel menjadi satu, ia coba pisahkan, tetapi tidak berhasil, maka dengan metode pentang lebar, ia awasi nona kita, mulutnya mengucap, benar-benar, orang timur aneh, lekas-lekas ia kembali pada Riamond dan Pidar, akan tunjukkan uang itu. Dia punyakan ilmu sihir katanya. Jangan kita layani dia. Mari kita pergi mengajak Pidar. Dua opsir itu berbangkit, Catherine mengikuti. Pidar lantas memberi tipah. Sebentar saja semua serdadu lari keluar, akan berkumpul sama kawan-kawannya, menyusul mana, lantas mereka berangkat bersama-sama meriam-meriam mereka. Raymond dan Pidar berbareng bertindak keluar dari hotel. Ketika Catherine lewat di samping ceng-ceng, dia mengawasi sambil tertawa, hingga angin wangi berkesiur daripadanya. Sedetik saja, ruang hotel itu jadi sunyi. Bagaimana macamnya meriam asing itu, belum pernah aku lihat, kata Tiai Lohan. Mari kita lihat Tau Kui Leng mengajak. Tiba-tiba si Tian Kong tertawa. Saudara O, katanya kepada malaikat copet itu, andai kata kau bisa unjuk ke pandayanmu, dengan curi sebuah meriam, aku bakal kagumi kau tak habisnya. Sebenarnya belum pernah aku curi meriam besar, yang demikian berat, kata Kui Leng, yang pun tertawa. Kita bertaruh atau tidak meriam itu ada untuk menghajar bangsa Boan, jadi tak tepat untuk dicuri, Tian Kong bilang, kalau tidak, aku suka bertaruh, sambil tertawa, mereka bertindak keluar, malah dengan jalan cepat, mereka bisa lewati lerotan meriam dan barisan serdadunya itu. Semua meriam ada 10 buah, sakling beratnya, setiap meriam diseret 8 ekor kuda, sudah begitu, di belakangnya masih ada orang-orang yang bantu mendorongnya. Bekas-bekas roda-roda menggelinding meninggalkan lobang yang dalam bagaikan selokan. Jikalau ada ini 10 jenderal perang menjaga San Haikuan, tak peduli bagaimana garangnya pula tentara Boan, pasti mereka tak dapat menerjang dengan berhasil, kata Sin Chie sambil tertawa. Orang telah berjalan terus, sampai selang 20 li lebih, rombongan Sin Chie dengar berisiknya suara kelenengan di sebelah depan, lalu tertampak belasan penunggang kuda sedang mendatangi, kapan mereka itu sudah datang lebih dektam kelihatan sesuatu penunggang. Kuda bekal senjata dan panah di bebokong, di atas kudanya tergendol kelinci dan lainnya binatang hutan, suatu tanda mereka adalah serombongan pemburu. Semua mereka mengenakan dandanan perlenteh, sepatunya pun terbuat dari kulit, sedang yang diiring adalah satu nona. Kapan si nona telah datang dekat sekali pada rombongannya Sin Chie, lantas dia keperak kudanya untuk menghampirkan sambil berseru-seru, Suhu, Suhu Tia Cheng Tiok, orang yang dipanggil Suhau, guru, lantas tertawa. Bagus, kau telah datang dia pun berseru dengan sambutannya. Nona itu adalah Seng Burit, Nona Akiu, hanya sekarang diadan dan dengan reboh, pada kedua kupinya nempel mutiara sebesar jempol tangan, pada ujung bajunya tertabur batu permata merah. Melihat Sin Chie, Nona itu tertawa. Oh, kau ada bersama Suhu dia menegor. Sin Chie bersenyum, dia manggut. Akiu kemudian pandang si Tian Kong, kembali dia tertawa dan kata, tanpa bertempur, kita tak akan bersahabat. Cheng Tiok panggil muridnya itu, untuk diajar kenal terutama dengan Tia Lohan dan Ouk Wilam. Kau hendak pergi kemana? Kemudian Seng Guru tanya. Aku pergi berburu, jawab si Nona. Kami lagi menuju ke Pakia, baik kau turut kami, Cheng Tiok kata. Baik, Suhu, jawab Akiu, yang terus dampingi gurunya itu. Sin Chie dan Cheng Cheng heran juga menampak Nona Akiu, sebab meskipun begitu muda Nona ini punyakan sikap yang beda daripada Nona-Nona sepantarannya. Di waktu tengah hari, selagi singgah untuk beristirahat, orang duduk dahar menghadapi dua buah meja, dan Akiu serta gurunya duduk bersama Sin Chie beramai. Pada mulanya, Sin Chie duga Nona itu ada cucu perempuan dari Tia Cheng Tiok, tidak taunya dia itu adalah muridnya. Ia percaya Sin Chie adalah gadisnya satu hartawan yang telah dimanja-manjai, jikalau tidak, dan danannya, gerak-geriknya, tidak sedemikian rupa, malah untuk berburu, Sin Chie bawa demikian banyak pengiring. Ia tidak mengerti, bagaimana caranya maka Sin Chie berguru kepada ketua Cheng Tiok P itu dan bisa bergaul di dalam golongan. Habis bersantap, perjalanan dilanjuti, sorenya, mereka singgah di sebuah hotel di Inmachip. Selama itu, Sin Chie dan Cheng Cheng senantiasa perhatikan dengan diam-diam kepada Akiu dan sekalian pengiringnya itu-itu. Mereka mau percaya, sekalian pengiring itu bukan cuma kacung atau bujang belaka, mungkin mereka ada pegawai-pegawai negeri, karenanya, mereka jadi semakin heran. Sampai jumpa di video selanjutnya.